mulai yang pertama, bayinya rewel rewel yang berat tidak bisa ditenangkan, berisah menangis yang mulai dan berarti tidak itu sebabnya, digendong nangis tidak digendong nangis, diayu nangis kemudian rewel sekaliannya kemudian episodenya 3 jam atau lebih per hari setiksaan lampanya, 3 jam bayinya nangis kurus kemudian paling sedikit 3 hari per minggu dan paling sedikit 1 minggu dan yang yang penting ini tidak terjadi gagal tubuh jadi walaupun bayinya rewel tapi dia maksudnya terkuat baik, siapus hubungan yang terkuat sehingga pertumbuhan berat badannya ajar badannya tidak ada nangis nanti dari polling ini mungkin tidak ada sesuai tapi nanti saya terangkan dari buku itu bahwa polling pada bayi itu oke, kita agak funksional tapi ini kegeranya masuk, tapi ada 4 hal yang kita harus beritahu bahwa polling ini makul logis saya bekerja di saya bekerja di saya bekerja di kalau kita menemukan polling pada bayi dengan piteria itu kita anggap dia normal tetapi kalau posisi pollingnya dia melompong seperti ini kemudian dia ada perdaraan yang dari gangsetasional misalnya dia tentang darah kemudian bedah darah dan bayinya kecil itu adalah patologis jadi jangan dianggap gitu ah ini tidak apa-apa jadi ada gejala yang khas posisi melompong, ketika diakolik perdarahan dari atas ke bawah jadi bayinya tubuh kecil kemudian yang kedua adalah yang kita pikirkan kalau dia patologis adalah sering bumoh selesai omelik bayi kita sering bumoh kemudian sering minyai geruk-geruk panturang nafas ya sering keluarnya gitu ya kemudian ada dermatitis atopi seperti dikinyang merah-merah di agar tawang berutnya mau rupas kemudian ada ratatopi di keluarga lebih penting kita tanyakan adanya atopi atau hal yang ada keluarga atopi yang baik sering memang asma tapi kita bisa tanyakan yang banyak ikut dihiduran ada di makanan kemudian sering bersih-bersih itu kita tanyakan zaman-zaman ini sebenarnya poliknya karena alergi jadi karena susu popular itu yang kita tanyakan kemudian perhatian yang ketiga adalah apabila bayinya polik tetapi disesai tumbuh kemudian kurungnya biskensi besar gitu dan ada ruang pokok di arusnya kita pikirkan dia adalah intoleransi laktosa jadi dia tidak tahan terhadap laktosa di dalam susu yang keempat adalah kecemasan pada orang tua ada juga yang orang tuanya itu depresi kemudian dikecemas bayinya nangis saja sudah paniknya sama anaknya tapi anaknya bayi keksesiasi itu yang yang ketiga tadi seperti posisi melepung perdaraan tidak ada dia tidak bumuh tidak ada ketolgen di atopi tidak ada merah di pantat karena hanya ditemukan kecemasan pada orang tua kita akan memberikan edukasi dan pihak yang terlalu bahwa semuanya akan baik-baik saja dan polikinfantik ini biasanya dia akan sembuh setelah usia 4 bulan jadi dia biasanya di bawah di kriteria rumah itu 3 bulan jadi selama 4 bulan dia akan berada di sini jadi onsetnya itu akan berada di lahir saat usia 3 bulan kemudian kemudian lagi konstipasi konstipasi ini juga sering menjadi masalah pada kunjungan pasien di poling mungkin dari pemimpinan yang praktik juga dan ke dokter juga yang harusnya harus memimpin tidak 2 hal yang terjadi selama 1 bulan jadi kita evaluasi defekasi atau BRB-nya si balik ini hanya terjadi 2 atau lebih per minggu jadi 3 hari sekali dia baru berat kemudian paling tidak 1 episode per minggu incontinen selanjutnya jadi masih ada masih ada masih ada retensi atau high sales yang tersisa walaupun sudah dilatih itu perat yang benar atau retrain yang benar kemudian perat retensi tinggal yang banyak jadi tetap aja perlahan beratnya tapi sisanya masih banyak kemudian biaya sakit seagrakan khusus mulas dan adanya masak si bala di retuk atau di perusahaan fisik karena kita periksa kalau teras bulut-bulut itu si bala teras itu itu ada motivasi kemudian kita membahas diare fungsional jadi tidak semua diare itu adalah karena virus atau bakterian ada juga diare fungsional yang yang sebenarnya masih normal jadi harus memenuhi semua hal semua hal ini bukan salah satu nyuri setiap hari buang air besarnya tiga kali lebih tinjanya kadang tidak berbentuk terjadi lebih dari manitri atau satu bulan manitri terjadi di usia 6 sampai 36 bulan nah ini keluarnya tinja terjadi pada saat bangun bukan saat itu tidak ada gagal tubuh jika masukkan energinya yang cukup jadi kalau anak ini masih mau makan minum yang cukup tetap aja baratnya naik buat dia menerapkan rotinya sebagai diare jadi kalau takutnya sebenarnya kalau dia makan biologisnya cukup anak ini tercumbuh dengan baik jadi bukan mengarah ke suatu diare infeksi virus atau ketemi ya nah bagaimana sih membedakan antara yang fungsional sama yang patologis misalnya kita harus tahu secara teori kemudian pemeriksaan fisiknya juga harus berhubung misalnya ya diare karena infeksi mikroba kalau mikroba misalnya bakteri bisa kita lihat dari warna tinjanya biasanya kan kalau tinjanya kan kalau bayi kuning agak biji-biji gitu tapi kemudian perubahan warna jadi hijau coklat kemudian bau menyenang bau pusuk kemudian bentuk tinjanya juga ekstrim yang biasanya bau pusuk itu ada ekstrim tiba-tiba dia jadi cair sekali atau lebih darah berarti bukan lagi diaku sebagai fungsional jangan diaku sebagai fungsional mengarah ke akologis jadi harus dibawa ke dokter kemudian diare yang karena yang masih rak dosa sekunder nah ini yang paling sering sebenarnya terjadi pada di kita karena beberapa kasus diare itu langsung ditembak di antibiotik jadi pola mikrobiota terjadi khusus yang merupakan itu jadi almarwan ini pada beberapa kasus ini misalnya karena virus atau bakteria jadi diare infeksi kemudian setelah beberapa hari terjadi diare yang baunya asam dan sekat mengindikasi pantas sampai kemerah diare yang sering kita menemukan badi dari keluar air merah dan dia rela terlihat jadi disini ada suatu penelitian dari publikasi pusat nomor 15 bahwa ada suatu probiotik namanya itu berfungsi untuk kesegaran dan manajemen yang berjaya di sini. Dalam hal ini disebutkan bahwa terbukti paling efektif untuk membantu bayi yang mengalami gangguan kecenahan fungsional. Bagaimana parahnya adalah untuk kolik, biasanya pada kasus kolik. Jadi disebutkan bahwa dia membantu menurunkan waktu menangis bari pada saat kolik terjadi. Ini diberikan selama beberapa hari, yang biru ini yang diberikan probiotik namanya lakubaseo-seo-tipi, yang ini pas itu tidak disample tetapi dia tidak mengandung probiotik. Kita lihat bahwa pada hari ke-14, ini presentasi penurunan menangisnya sekitar 75%, kemudian ketika hari ke-28, dia cukup signifikat yang 100% Memang sangat menangis, waktu menangisnya. Dia masih menangis tapi waktunya sebenarnya tidak menurunkan. Bisa jadi menurunkan juga ini, bisa jadi utra wajah, bisa jadi menurunkan. Tapi secara statistik dia menurunkan. Jadi bisa dicobakan untuk kasus sosial klinisnya khas karena kolik pada bayi. Ini juga disebutkan bahwa secara meta-analisis, meta-analisis itu kajian jumlah yang tertinggi yang kita terima setelah epidemiologis. Bahwa lakubaseo ini merupakan satu-satunya probiotik yang secara signifikan menurunkan imigrasi waktu menangis pada bayi. Sekitar 60% per hari. Lumayan, 3 jam, 50%-nya 1,5 jam. Berarti mungkin bayinya menangis 1 jam. Lumayan, 3 jam menangis, menangis 1 jam biar kita seberi lasehan. Kemudian, bagaimana untuk lakubaseo untuk monsipasi? Lepuk polis sudah bisa untuk monsipasi. Jadi presentasi bayi dengan fesis keras berkurang setelah supplementasi dari uteri. Jadi disebutkan bahwa meskid data seperti ini pada minggu ke-2, ke-3, dan ke-8 itu berkurang secara signifikan untuk berkurangnya fesis celros pada bayi. Jadi ini sangat bermakna untuk bayi-bayi yang mengalami konsipasi. Nah, kita menginjak ke laktosa. Kita yang ditunjukkan laktosa. Laktosa itu merupakan prebiotik. Jadi kan bukan probiotik. Kalau probiotik itu yang ditunjuk bahkan-bahkan-bahkan-bahkan-bahkan. Kalau laktosanya itu makanannya. Jadi laktosa merupakan sumber energi bagi probiotik yang kita berikan. Kemudian merupakan pemanis alam yang rendah kalori. Dia tidak menggunakan laktosa. Laktosa sendiri merupakan sangat esensial untuk pembangunan sel dan musuh tubuh termasuk utama. Bagaimana para laktosa adalah untuk manajemen kolik. Laktosa sendiri selain sebagai sumber energi bagi probiotik, sebagai sumber makanan. Dia membantu mensimulasi bakteri baik laktosus sehingga laktosus menjadi sehat. Jadi pasangannya laktosa sama probiotik itu berpasangan. Orang khusus yang sehat mendukung makulasi usus dan mengurangi ketidaknyamanan pencernaan. Dengan cara seperti ini. Orang khusus yang sehat. Itu kembangannya yang baik. Karena disitulah menjadi pucak ketubah utama dan penerang kita. Pembentukan sutungan berat fungsi otak itu terkait dengan sistem gastrointestinal. Ini yang dikatakan konsep gastrointestinal sistem. Jadi keterkaitan masalah fungsi otak kita di masa depan dengan kesehatan-kesehatan kita pada waktu lalu. Keteran khususnya dimana? Bahwa mikrobiota yang pencerna. Di sini ada laboratorium yang penang-penang yaitu pengembangan rotak. Mikrobiota itu mempunyai kemampuan untuk memproduksi vitamin B12 dan vitamin A. Yang keduanya ini berperan dalam pengembangan rotak. Nah, vitamin B12 ini diproduksi ternyata oleh natto bacillus strain dairy. Kemudian vitamin A itu diproduksi oleh strain individu bakterial yang lain. Implikasi klinis praktisnya adalah bahwa FGDS atau pusul bacillus intestinal disorder tadi. Itu memang dipengaruhi oleh awal kehidupan. Yaitu berkaitan antara faktor psikososial, fisiologi khusus sendiri, kemudian habis di awal kehidupan. Awal kehidupan itu ada generik dan lingkungan. Jadi kemampuan tidak bisa dimodifikasi. Sudah hormonannya masih masing-masing. Tapi lingkungan bisa kita modifikasi. Kemudian faktor psikososial bisa dimodifikasi. Faktor fisiologis itu berkaitan contohnya motivasi khusus, sensasi. Kemudian inflamasi desainnya serigiamnya pada waktu bayi dan perubahan bakteri clora ini. Berhubungan erat dengan gejala fungsyon gaseousensal ini. Dan pengobatan pada FGDS ini berkaitan juga nanti dengan bagaimana penanganan pada FGDS ini berkaitan hasil pengobatan dan fungsi keseharian kualitas hidup. Ini yang penting bahwa periode krotis pembentukan otak pada disini sebutkan dua tahun pertama. Dan pembentukan komposisi mikrobiotis aluran cerah pada usia dini itu secara fakta dia berjalan bersamaan dan paralel. Itu tidak bisa dipisahkan. Oke, jadi ada makanya bahwa kemungkinan intervensi menggunakan probiotik ini pada fase periode kritis ini untuk memaksimalkan pembentukan sirkuit otak. Nah, jenis intervensi baru berbasis modulasi mikrobiota pada bayi dengan risiko gangguan tubuh ini sedang dikembangkan saat ini. Misalnya bayi-bayi dengan BPLR, kemudian dengan biaya asfiksial, kemudian dengan infeksi, EPCI itu. Bagaimana kalau diberikan pru kritis dari awal, makanya nanti akan mempengarif dengan pembentukan pembentukan dia. Itu sedang dikembangkan. Sedangkan pembentukan di Yogyakarta. Nah, ibu pesan bawa pulang. Bahwa selanjana itu merupakan karya yang sama berbentuk 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 berbentuk. Jadi, seperti saya yang pertama, probiotik sendiri memiliki kekurangan penting menjaga kesehatan pencerna dan pencegahan dan pencegahan yang fungsional. Bahwa ada hubungan antaranya probiotik pencerna dengan membentukkan sirkuit otak pada periode kritis pencernaan otak pertama 2-3 tahun. Dan untuk hukum-hukum anak melalui bayi penciptakan karyasi probiotik sama jenayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.